Sedara gereja protestan Indonesia yang juga anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia merupakan bagian kemitraan pemerintah Papua Barat Hal itu dikatakan PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso ketika meresmikan gedung gereja GBI Jemaat Bukit Saitun kelasi Sorong Manokowari di Aimas Jalan Osok minggu 25 September 2022 Menurut PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso oleh Kalina GBI Bukit Saitun Sorong Manokowari merupakan mitra pemerintah Papua Barat maka pemerintah menyatakan keseriusannya mendukung pembangunan keagamaan di Papua Barat termasuk gereja protestan Indonesia tersebut Ini menyampaikan kepada ketua semuanya dan ketua kelasnya datang ke Bapak Ibu dan bahwa teman-teman sekalian bahwa gereja protestan Indonesia di Provinsi Yopar merupakan mitra kerja pemerintah dan pemerintah menyatakan keseluruhan, perhatian, dukungan kepada pembangunan keagamaan di Provinsi Papua Barat tentunya khusus untuk gereja protestan Indonesia di wilayah Provinsi Yopar Ketua Sinode GBI Papua Pendeta Ishak SD Iwong SDH mengatakan pembangunan gereja dalam waktu singkat kira-kira setahun karena inisiatif keluarga Julius Tatiorim Untuk itu Pendeta Ishak SD Iwong berharap gereja GBI yang pertama di kebupaten Sorong ini lebih meningkatkan pelayanannya terhadap anggota GBI di jemaat ke-7 gereja GBI Bukit Saitun Aimas Jemaat di sini itu memang berasal dari keluarga pemada yang berbukim di sini yang membangun pelayanan lalu dalam berkumpulan untuk mencari tempat dan membangun yang kebetulan ada pemusaha Bapak Ibu Stadion yang berinisiatif sendiri untuk membebaskan lahan dan kemudian membangun gereja lalu seluruhnya diibahkan kepada gereja Ketua Jemaat di Jemaat Bukit Saitun Bapak Julius ini juga anggota Jemaat di Manuel Papong tapi kemudian bermukim di sini juga seperti Gayung Bersambung ada inisiatif dari Jemaat dan juga bantuan dari Jemaat lainnya pembangunan dalam waktu singkat ini memang karena sepenuhnya ini ditangani oleh Jemaat sendiri mulai itu dari jemaat satu jemaat kemudian menjadi dua tiga empat lima enam sekarang di Sorong di Sorong ya tambah di sini ini yang ketujuh kalau di Manukwari sendiri sudah jadi tiga dengan satu pos pelayanan lagi jadi pertumbuhan jemaat-jemaat ini ini dari lingkungan sendiri saja dari yang kondisi tipe buah ya memang kebetulan bermukim karena pekerjaan walaupun karena terpadu misili jadi jadinya seperti ini selain itu Panitia Pembangunan Gereja Bukit Saitun Aimas Kabupaten Sorong yang adalah salah satu keluarga Julius Tatiorim menyatakan keinginannya sehingga membangun gereja sudah sejak zaman orangtuanya bahwa orang yang pandai bersyukur adalah orang yang memberi apa yang diperolehnya dari Tuhan sehingga membangun gereja sudah menjadi bagian hidup keluarganya semenjak dahulu kala mencukuri yang Tuhan berikan kepada keluarganya Gereja Bukit Saitun dibangun di atas lahan seluas 2015 meter persegi sementara luas bangunannya 300 meter persegi Gereja tersebut dibangun dengan IMP yang lengkap dan bersertifikat untuk mencegah hal-hal di kemudian hari Hai Bapak sesuai dengan bahasa pesan dan uang lebih kelebihan berkat harus membawa sesuatu ke umat-umat dari kakinya lalu luar tanyanya 2015 meter persegi luas bangunan lebih 300 meter persegi ini sudah langsung bersertifikat sudah sertifikat IMP Komunik jadi kita itu membangun Komunik November 2021 dan pada hari ini 25 September 2020 kalau bisa diresipkan kurang lebih setahun selamat menikmati selamat menikmati